Jalan lingkar wisata Danau Ranau kembali mengalami kerusakan antara kecamatan Banding Agung hingga Pusri, kecamatan Buai Pematang Ribu. Kerusakan jalan berada di sejumlah titik dengan kondisi aspal mengelupas, berlubang dan tergenang air. Jalan ini sering dilintasi wisatawan dan warga sekitar mulai dikeluhkan. Ini jalan wisata mas ya? Jalan wisata masalahnya. Itu harapan ke pemerintah sendiri? Pemerintah itu gimana kan? Bisa seperti muluskan dulu lagi kan. Itu banyak yang merusak ini mas? Banyak. Banyak lubang-lubang apa lagi di sini? Ini kan mau porcrop kan di sini. Banyak acara karena Grand Pondo kan. Itu kalau kondisi jalan seperti ini itu gimana itu? Dengan tamu-tamu? Seharusnya bagaimana cara ini kebagus lah. Bagaimana supaya kita jalan-bagaimana dengan enak? Kalau kita selaku pengguna jalan ini merasa mengeluh. Bagaimana? Pemerintah setempat terus melakukan perbaikan setiap tahun di jalan sepanjang 8 km tersebut. Tahun 2021 ini telah dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum. Itu gimana? Apakah bakal ada perbaikan atau gimana Pak? Oh iya, jadi terkait dengan ada beberapa titik di badan jalan. Yang luas dari banding atau mengarah ke BPR itu, itu sudah dalam agenda dari Dinas PU. Itu rutin dalam setiap akan ada event itu selalu diperbaikin. Dan perbaikan-perbaikan itu. Karena kami juga melihat bahwasannya ada beberapa titik yang sudah ditandai. Adanya itu sudah ada tanda-tanda untuk segera diperbaikin. Ataupun jalan-jalan sepanjang rute yang kemungkinan digunakan untuk rute Red Bondo itu akan diperbaikin oleh kawat-kawat dari Mas Pekerjaan. Itu berapa kilometer itu Pak? Dari Banding Agung sini hingga ke Pusri sana itu Pak? Itu kan ini jalan-jalan wisata, Kak? Kalau dari Banding Agung ini lebih kurang sekitar 8-10 kilo kalau sampai ke Pusri. Tapi ada beberapa titik sudah masuk ke wilayah Pembatang Ribu Rana Tengah. Kalau dari Pelangi, kalau itu wilayah Pembatang kan sampai ke Pembatasan Pelangi. Jadi ada beberapa titik yang memang agak. Akses jalan menuju Danau Ranao yang menjadi salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini diharapkan segera dapat diperbaiki. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Selatan, Sumatera Selatan Selamat menikmati. selamat menikmati